Saya mencoba memberikan catatan-catatan atas pertanyaan berdasarkan butir-butir yang disampaikan oleh Pak Sekertariat Komisi 10 yang disampaikan pada kami. Yang pertama bahwa mekanisme penganggaran Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan skema pengangkatan Guru Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa rencana penganggaran Kementerian Agama terkait dengan skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN dilakukan melalui penyediaan anggaran dari Kementerian Keuangan yang tentu saja berbasis roadmap dari Bapak Nas. Dalam Dipa Direkturat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2021 belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN. Sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji guru sekitar 9.464 guru honorer sebagai sisa dari K2 yang direncananya akan diangkat melalui skema P3K tahun 2021 ini anggaran disediakan melalui mekanisme cost sharing dan selanjutnya untuk sisa kekurangannya akan diajukan melalui mekanisme anggaran BABUN di Kementerian Keuangan. Direkturat Jenderal Pendidikan Islam tentu saja sangat concern dalam membantu guru-guru non-PNS terkait dengan pemberian tunjangan profesi guru non-PNS di Madrasah, TPG Guru Agama Islam non-PNS di Kolah Umum, kemudian insentif ustad di Pondok Pesantren, insentif guru non-PNS PAI, kemudian tunjangan guru non-PNS yang belum disertifikasi guru non-PNS yang menerima tunjangan khusus termasuk guru non-PNS pada pendidikan dinia formal dan mau adalah di Pondok Pesantren. Mengenai regulasi yang diimplementasikan di Kementerian Agama, lesi telah dikeluarkan hanya baru berupa surat edaran Sekretaris Jenderal terkait dengan pemenuhan kuota pengangkatan ASN yang diperoleh dari Kemenpan RB dan BKN, sedangkan implementasinya dilaksanakan dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan melalui Penmenpar RB, kemudian RKBKN, misalnya tentang syarat, kriteria, dan kuota atau jumlah ASN yang akan diangkat. Jadi pada saat ini, kalau kemudian beberapa kebutuhan GTK yang akan dijadikan ASN berbasis kebutuhan kami di Madrasah, maka kebutuhan anggaran pengangkatan guru tenaga honorer pada Madrasah, ini hanya Madrasah artinya pendidikan Islam karena pendidikan agama lain juga membutuhkan anggaran. Pada tahun 2021, sekitar Rp3,6 triliun untuk Rp96,9400 PPK dengan asumsi setiap bulan Rp3,1 triliun selama 12 bulan. Sedangkan untuk 2022, dibutuhkan Rp1,8 triliun untuk Rp48,200 PPK PNS baru ditambah dengan PPK P3K sebelumnya, sehingga kebutuhan anggaran yang akan dibutuhkan mencapai Rp5,4 triliun. Kemudian pada tahun 2023, kebutuhan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk membayar Rp48,200 PNS baru ditambah dengan angka tadi, sehingga pada tahun 2023, kebutuhan kami sekitar Rp7,2 triliun. Ada pun pengangkatan guru honorer di sekolah, khususnya di SMP, SD, SMA, dan SMK, yang menjadi P3K tahun 2021 yang akan mengangkat sebanyak Rp27,3 triliun yang nanti mungkin dikoreksi oleh Mas Iwan, karena hasil pemadanan data ternyata ada ganda-ganda ya. Kementerian Agama tidak memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran tersebut mengingat guru agama yang disebutkan tadi diangkat oleh pemda dan sesuai dengan regulasi yang ada, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab hanya dalam persoalan pemetaan, kemudian pengusulan kebutuhan guru agama yang ditujukan kepada Kemenpan RB dan mengawal muatan pendidikan agama termasuk dalam konteks pengangkatan P3K adalah menyiapkan soal dan modul seleksi. Kemudian, mengenai koordinasi Kementerian Agama dengan Bapak Penas dan KemenQ, koordinasi dengan Bapak Penas dan KemenQ tentu saja rutin dilakukan, baik terkait dengan penyiapan program dan anggaran secara keseluruhan maupun berkenaan dengan skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan trilateral meeting yang melibatkan tiga pihak, yaitu Kementerian Agama, kemudian Kementerian Keuangan dan Bapak Penas. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan, misalnya melalui penyusunan rencana regulasi setingkat perpres dan rencana implementasi dalam wujud roadmap atau peta jalan. Dalam rangka menjaga optimalisasi anggaran fungsi pendidikan yang dapat digunakan untuk mendukung skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, dalam pandangan kami, menurut hemat kami, optimalisasi anggaran fungsi pendidikan yang digunakan untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan Honorer, seyogianya dilakukan secara proporsional dan keadilan. Dalam pemahaman kami, misalnya dalam tahun 2021, skema pengangkatan guru Honorer untuk P3K terasa kuota untuk guru yang mengajari sekolah dengan guru yang mengajari madrasah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh kuota 1,2 juta guru dan barusan juga dari Kementerian Keuangan menyampaikan menyiapkan anggaran sampai dengan 1 juta lebih. Sedangkan di Kementerian Agama hanya memperoleh kuota sebesar 36.767 yang terdiri dari 9.464 untuk guru K2 dan 27.303 guru agama di sekolah. Ini artinya Kementerian Agama hanya memperoleh jatah kurang lebih 3,1 dari jumlah total rekrutmen P3K pada tahun 2021. Padahal kontribusi Kementerian Agama terhadap angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar dan menengah mencapai 18 persen lebih. Kuota yang tidak proporsional akan berdampak terhadap optimalisasi fungsi pendidikan yang digunakan untuk pengangkatan guru Honorer menjadi ASN. Logikanya, optimalisasi angka pendidikan untuk membayar guru Honorer yang menjadi ASN pada tahun 2021, pada saat ini kan kita hanya mendapatkan 3,1 seharusnya ya lebih dari itu. Saya membayangkan betapa sedihnya guru-guru madrasah yang hari ini mereka melakukan jihad luar biasa tetapi tidak memperoleh perhatian. kemudian hal yang lain dan saya mohon bantuan pada Ibu dan Bapak madrasah ini adalah tumpuan pendidikan agama yang dalam pandangan kita melakukan banyak hal dalam peningkatan kapasitas sumbernya manusia. Jadi mohon perjuangan dari semua pihak lah, intinya itu. Kemudian terkait dengan undang-undang apakah skema pengangkatan ASN peraturan undang-undangan sudah memadai mengimplementasikan skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN. Secara umum undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN telah memberikan landasan yang kuat tentang pengaturan ASN di Indonesia namun demikian praktek aja seproporsionalitas nampaknya perlu menjadi perhatian kita semua. Dan mudah-mudahan melalui forum terhormat ini kami guru-guru madrasah juga memperoleh perhatian dari negara. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiqillah komentar ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi Pak Dirjen Pendidikan Islam Kemenang ini ikutan menyampaikan aspirasi ke Komisi 10 nih. Baiklah. Jadi kita kan merasa diri kita ini waduh menjadi tumpuan banyak orang. Seandainya seandainya kami mampu seandainya kami bisa dengan senang hati Pak menambahkan kuota. Seandainya kita yang berwenang gitu ya. Menambahkan anggaran ya dengan senang hati kami akan Corong Edukasi Pusat Informasi Pendidikan terupdate.